Kitab Samuel yang pertama, pasal 7 Orang Kiryat Ya'arim datang dan mengambil kotak kudus Tuhan itu, lalu membawanya ke sebuah bukit, ke rumah Abi Nadab. Mereka melakukan suatu upacara khusus untuk mempersiapkan Eleazar, anak Abi Nadab, sebagai penjaga kotak kudus Tuhan. Kota itu cukup lama di Kiryat Ya'arim. Tuhan menyelamatkan Israel. Telah 20 tahun, kotak kudus di Kiryat Ya'arim dan bangsa Israel mulai mengikut Tuhan kembali. Samuel berkata kepada umat Israel, Jika kamu sesungguhnya kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, singkirkan seluruh Allah buatanmu, serta berhala ashtoret, dan serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan beribadatlah hanya kepadanya. Lalu kamu diselamatkannya dari orang Filistin. Orang Israel membuang patung-patung Baal dan ashtoret. Orang Israel beribadat hanya kepada Tuhan. Samuel mengatakan, Umat Israel berkumpul di Mispah. Mereka menimba air dan menuangnya di hadapan Tuhan. Dengan cara itu, mereka mengawali masa puasa, serta mengaku dosa mereka sambil mengatakan, Kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Samuel bertugas sebagai hakim bagi umat Israel di Mispah. Orang Filistin mendengar berita bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispah. Maka penguasa Filistin datang menyerang mereka. Orang Israel takut setelah mendengar bahwa orang Filistin datang menyerang. Dan berkata kepada Samuel, Janganlah berhenti mendoakan kami kepada Tuhan. Mintalah kepada dia untuk menyelamatkan kami dari orang Filistin. Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusui, Membakarnya, serta mempersembahkannya secara utuh sebagai kurban kepada Tuhan. Samuel berdoa atas nama umat Israel kepada Tuhan, Dan Tuhan berkenan menjawab doanya. Sementara Samuel sedang menyerahkan kurban bakarannya, Datanglah orang Filistin menyerang umat Israel. Tuhan mendatangkan guntur yang hebat kepada orang Filistin. Hal itu membuat orang Filistin sangat gugup dan lari kucar kacir, Sehingga mereka dikalahkan oleh orang Israel. Orang Israel keluar dari Mispah dan mengejar pasukan Filistin Sambil membantai mereka sepanjang jalan sampai batas Betkar. Damai terjadi di Israel. Kemudian Samuel mempersiapkan sebuah batu khusus yang diletakkan antara Mispah dan Yesanah. Batu itu dinamai Eben Ha'ezer oleh Samuel. Artinya, Tuhan menolong kita sepanjang perjalanan sampai ke tempat ini. Orang Filistin kalah. Mereka tidak memasuki daerah Israel lagi. Tuhan berpihak pada orang Israel melawan pasukan Filistin sepanjang hidup Samuel. Israel juga merebut kembali kota-kotanya yang pernah diduduki orang Filistin, Mulai dari Ekron sampai Gad. Israel juga berhasil membebaskan wilayah-wilayah yang tadinya diambil oleh Filistin. Perdamaian tercipta juga antara Israel dan Amore. Samuel memimpin bangsa Israel seumur hidupnya. Setiap tahun, dia mengadakan kunjungan keliling ke Betel, Gilgal, dan Mispah, mengadili dan memerintah di kota-kota itu. Tetapi Samuel selalu kembali ke Ramah. Dia membangun sebuah misbah di sana untuk Tuhan dan menghakimi Israel. Terima kasih telah menonton!